Menurut laporan The Tau 247, Timnas Indonesia mendapat banyak keuntungan jika angkat kaki dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara tersebut. Isu Indonesia mundur dari AFF didengungkan netizen Tanah Air. Mereka kesal dengan AFF yang seakan mewajarkan adanya dugaan praktik sepak bola gajah antara Timnas Vietnam U19 vs Timnas Thailand U19 di piala AFF U19 2022. Akibat dugaan praktik di atas, Timnas Indonesia U19 gagal lolos ke semifinal piala AFF U19 2022. Timnas Indonesia U19 tidak lolos ke semifinal piala AFF U19 2022 walaupun menang meyakinkan di laga terakhir. Timnas Indonesia U19 menang 5-1 melawan Timnas Myanmar U19 dan membuat mereka meraih 11 poin dengan selisih gol tertinggi yakni plus 15. Sementara itu, Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U19 lolos karena berbagi angka 1-1 di laga terakhir. Piala AFF U19 2022 menetapkan peraturan head-to-head sebagai penentu ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama. Karena itu, Timnas Indonesia U19 gagal melaju ke babak 4 besar. Lantas, apa saja keuntungan yang didapat jika Indonesia keluar dari AFF? Dengan meninggalkan AFF, Timnas Indonesia bisa fokus mengikuti rangkaian agenda resmi yang dijalankan AFC dan FIFA. Jika memutuskan keluar dari AFF, Indonesia akan diuntungkan karena tidak harus berkompetisi di turnamen AFF mendatang, tulis The Tau 247. Seperti yang Anda ketahui, AFF selalu memiliki turnamen yang tidak ada dalam kalender resmi FIFA. Padahal, FIFA hanya menganggap turnamen yang diselenggarakan AFF sebagai pertandingan persahabatan, lanjut The Tau 247. Dengan keluar dari AFF, bukan tak mungkin Timnas Indonesia memiliki kekuatan untuk menyalik peringkat FIFA Vietnam. Saat ini, Vietnam menempati peringkat 98 dunia, sedangkan Timnas Indonesia di tangga 155 dunia. Namun, hingga saat ini, keluarnya Indonesia dari AFF belum bisa dipastikan. Sebab, PSSI sendiri masih belum berpikiran untuk mengambil langkah ekstrim ini.